Oh Bet, jangan lewat-lewat aja Bet Ngasih seni aku Agak rokok Halo Kak Daripada bengong itu nyanyi-nyanyi dulu Bagaimana mute Tadi maunya sekalian Nah nih langsung Ada video yang nyanyi Silahkan Selamat siang teman-teman semua Halo Boleh dong Bagaimana new Beraangan Bersambung 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat malam bapak ibu, mas mbak, kakak adik peserta sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua teman-teman semua selamat datang di dalam acara diskusi kagama fotografi seri yang ke-18 dengan tema digital imaging dalam industri kerajinan visual nah sesi diskusi ini diselenggarakan oleh kagama fotografi dan juga PPK Gama keluarga alumni di Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan kelas pagi Yogyakarta terima kasih sudah datang dengan antusias dan juga semangat nih pastinya semoga kita semua sehat selalu ya amin amin terima kasih acara ini disiarkan langsung juga di Youtube Kagama Channel nanti videonya bisa disaksikan setelah acara juga jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan atau tadi ngomong apa sih narsumnya nanti bisa disaksikan juga di Kagama Channel ada di Youtube tapi jangan sampai ketinggalan juga nih untuk acara-acara dan kegiatan-kegiatan Kagama selanjutnya caranya bisa stay up to date dengan informasi dari Kagama ini langsung buka Instagram, Twitter dan Facebooknya terus follow akun resmi kami di at info Kagama nah kali ini kita akan malam mingguan bareng weh malam mingguan nih kita dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi pastinya sebagai seorang digital imaging artist atau sinemian DI ya DI nih kayaknya apa namanya panggilan bekennya DI ya pasti ya nah beliau ini juga merupakan kepala pengurus kelas pagi Yogyakarta yang malam ini akan jadi ketua kelas kita wah beliau-beliau Cak Mco yang sudah hadir bersama kita juga halo Cak malam selamat malam teman-teman semua terima kasih udah hadir selamat malam terima kasih nih semuanya pada semangat banget nih pengen dengerin sesi sharing dari Cak Mco langsung saja selanjutnya saya akan membacakan tata tertib yang akan ditampilkan di layar zoom teman-teman semua oke kita mulai dari sesunan acara dulu ya sesunan acaranya nanti setelah ini kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Himne Gajah Mada lalu dilanjutkan oleh sambutan panitia nanti ada Pak Pinto ini sudah hadir nih di sini Pak kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dalam satu jam kita akan mendengarkan sharingnya beliau bagi-bagi ilmunya lalu dilanjutkan dengan tanya-jawab dan diskusi jadi jangan lupa kalau Pak ada punya pertanyaan nanti bisa ditulis aja di kolom jam oke nah ini dia tata tertibnya di sesi malam ini mohon kerjasamanya untuk dipatuhi agar sesi kita berjalan dengan lancar pada saat bergabung serta diharapkan mematikan fungsi microphone atau nanti mute sampai pada saat diperbolehkan berpendapat melalui mikrofonnya nah saat acara dimulai host hanya memfungsikan mic kepada MC moderator dan juga narasumber pada saat pemutaran video lagu Indonesia Raya dan juga Himne Gajah Mada serta diharapkan tetap duduk dengan posisi tegak menghadap layar mendengarkan pemutaran lagu nanti kalau koneksinya memungkinkan mungkin videonya juga bisa dinyalakan supaya kita lebih interaktif nanti sesinya serta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat jadi kolom chat di zoom ini selanjutnya moderator akan membacakan pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber nah daftar hadir peserta ini akan dibagikan di chat room zoom pada saat acara berlangsung nanti menjelang akhir acara jadi di dalam sesi Q&A atau sesi tanya jawab kita akan bagikan untuk presensinya nah presensi ini tidak untuk didistribusikan di luar chat room zoom malam ini lalu peserta yang hadir hari ini berhak mendapatkan e-sertifikat dengan mengisi daftar hadir atau presensi tersebut nah paditia menggunakan certifa.id untuk membuat e-sertifikat secara otomatis menggunakan data yang diisikan pada daftar hadir pastikan nanti di cek lagi pada saat mengisi email yang digunakan ini benar email e-sertifikat mungkin juga akan masuk ke spam promosi atau inbox jadi bisa di cek di semua folder tersebut gunakan kata kunci certifa untuk mencari e-sertifikat di email Anda apabila setelah mengisi daftar hadir nanti e-sertifikatnya tidak terkirim dalam waktu 1 bulan atau 30 hari pada tanggal 18 Oktober 2021 silakan menghubungi panitia dengan menyertakan bukti presensi ini emailnya ada pmkagama at gmail.com lalu panitia tidak menyediakan file materi yang disampaikan oleh narasumber tapi jangan khawatir karena file materinya ini nanti bisa disaksikan lagi di akun youtube kagama channel oke baik itu dia tata tertip kita sore ini lalu selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Himno Gajah Mada selamat menikmati 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 Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik terima kasih banyak nah tadi ada yang bertanya presensi ini akan disampaikan kapan ini nanti di akhir acara ya pada saat sesi tanya jawab langsung saja selanjutnya saya akan mengundang fotografer senior Pak Binto Enhau untuk menyampaikan sambutan selamat menikmati dari kagama fotografi silakan Pak Binto selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semuanya Terima kasih Saya dipercaya untuk membuka Ini Kebetulan Jadi Narasumber adalah Caantop Beliau ini Orang kelahiran ujung timur Pulau Jawa Di Banyuwangi dulu lahirnya Kalau gak salah Banyak pak yang Banyuangi kayaknya pesertanya ya Pak ya Oh ya itu umur sekarang sudah 43 jadi beliau ini mulai karir sebagai apa di air ya itu sejak tahun 2003 ya sebelumnya lulus dari isi jurusan desain komunikasi visual jadi lihat badannya juga berisi dan beliau itu tinggal di Pakem Sleman jadi kalau yang tahu tentang Jogja Pakem itu apa ya pasti tahu lah ya dia mendekati rumah sakitnya ya kan dia awalnya itu hanya sebagai retoucher meretouch foto-foto apa di sudah dan sebagainya yaitu dulu karirnya awalnya di tahun 2003 di fresco digital fotografi Jogja lalu tahun 2008 Wirawiri ke Jakarta memulai karir di Jakarta awalnya ikut di studionya Jarvis Triadi yaitu fotografer terkenal yang sebagai di airnya di situ lalu karena mungkin bosen ya tahun 2011 itu menjadi di freelance ya untuk banyak fotografer di Jakarta yang duduk apa di air karena memang yakin saya yakin beliau ini jago ya orang-orang juga percaya lah kemudian mulai juga mengerjakan pospro untuk iklan-iklan besar di Indonesia sampai sekarang ya yang mungkin Anda tahu kalau ada billboard di jalan atau di internet itu iklan gudang garam itu rata-rata hampir semua mungkin beliau yang edit dan iklannya Mitsubishi juga iklannya Gojek Telkomsel, Indosat dan bahkan mungkin dulu pernah Sampurna ya Cak Sampurna juga tempat-tempat kemudian Bukalapak juga dan berbagai produk household ya banyak yang mungkin disebut satu-satu kemudian yang terbaru punya IKEA juga dan lain-lain lah pokoknya banyak banget ini ngabei ini apa-apa di saud dan mulai tahun 2018 beliau menjadi kepala sekolah kelas pagi Yogyakarta sekolah yang dulu digulikan oleh Anton Ismail diawali dari kelas pagi Jakarta lalu ada di Papua juga saya sempat ada di Papua juga dan di berbagai kota di Indonesia ya nah Tancop ini dulu awalnya membantu di kelas pagi Yogyakarta Jakarta itu diangkatan dua kalau nggak salah kalau di Jakarta juga dulu sempat dua tahun mengajar untuk kelas pagi Jakarta nah sekarang dia sudah jadi kepala sekolah di kelas pagi Yogyakarta cuma sayang sejak Covid ini karena menjaga protokol itu di nonaktifkan lagi dulu mungkin untuk Oktober ya Cak mungkin akan buka lagi mungkin bisa online atau offline belum jelas ya namun kalau yang tertarik untuk belajar itu ke Jogja juga boleh gratis dan bayar sekolahnya tapi kosnya bayar dulu ya kalau kos bayar seperti itu ilminya grastik listriknya bayar nah itu loh itu sloganya ya seperti itu nah itu mungkin saya yang bisa cerita itu oh iya mungkin kalau apa penasaran dengan karya Cak Ancop yang lain bisa dicek di Instagram Instagramnya ckncp eh ckncp ya ckncp atau kalau The Mata Merah ada atau di websitenya ada matamerah.in www.matamerah.in mungkin keterangan dari saya mungkin cukup segini dulu supaya nggak terlalu panjang hebat silahkan kembali ke Mata Merah pakai MC terima kasih banyak Pak Pinto sebelum ngobrol langsung Pak Pinto tadi sudah mengenalkan kita ya dengan ketua kelas kita malam ini nah ketua kelas kita malam ini adalah Cak Ancop beliau merupakan seorang freelance digital imaging artist atau DI tadi ya sudah dikenalkan sama Pak Pinto nah Cak Ancop ini sudah banyak wira-wiri dan juga pengalaman untuk mengolah foto-foto komersial atau ikon merek-merek ternama dalam kelas kali ini Cak Ancop akan share tentang bukan cuma pengalaman tapi juga tips dan trik dari digital imaging langsung saja saya persilahkan Cak Ancop untuk sharing materi malam ini silahkan Cak terima kasih Mbak Mute teman-teman cek-cek suara aman aman clear oke teman-teman semua selamat malam yang sudah bergabung terima kasih banyak beberapa nama sih saya kenal malam ini saya sangat bahagia sekali bisa sharing beberapa dan banyak hal tentang digital imaging mungkin sudah pernah dengar mungkin juga belum pernah dengar diawali dengan kalau udah mulai bingung apa sih digital imaging kok kayaknya canggih banget ada digitalnya segala gitu bahwa sebenarnya digital imaging itu kalau orang umum tahu mungkin dikenalnya sebagai tukang tukang edit foto dibilangnya gitu tapi nanti di konstelasi fotografi yang lebih gede editor foto bukan editor foto jadinya editor foto itu orang yang bertugas untuk memilih dan memilah foto yang akan ditayangkan di media misalnya di koran dan sebagainya itu namanya editor foto ternyata profesinya seperti itu kalau yang ganti background pas foto terus bersihin jerawat itu tukang retouch dibilangnya retouching lalu ketika digital imaging apa bedanya retouch sama digital imaging gak ada bedanya yang penting kalau cuan ya cuan aja intinya cari duit intinya cari duit oke terus mungkin hanya tentang spesialisasinya aja sih bahwa digital imaging adalah nanti akan dijelaskan di slide presentasi saya ya benar di room chat banyak yang bilang tukang edit foto iya tukang edit foto emang tukang edit foto yang kayak apa kalau bukan bermaksud untuk mencari pembeda atau merasa eksklusif atau gimana enggak juga saya akan share screen dulu oke udah kelihatan ya teman-teman jelas cak ini udah kelihatan di layar udah udah kelihatan di layar ada gambar orang nyebul apa itu cover ya cover kelihatan ya terlihat jelas full frame ya oke mantap itu judulnya agak beda sama ini ya biar kelihatan gaya aja sih bahwa ternyata memang big data artificial intelligence kayaknya hari-hari ini sangat rame dibicarakan apaan sih itu gitu-gitu nanti kita akan sampai ke sana oke digital imaging lalu hubungannya dengan big data dan macam-macam tahu-tahu kok kemampuan crafting crafting itu kemampuan apa namanya pengrajin jadi nanti akan tiba saatnya bahwa akhirnya digital imaging nanti hubungannya dengan kemampuan kerajinan tadi kerajinan visual jadi yang saya saya itu sama seperti bapaknya yang ada di cover ini saya cuma tukang kayu yang tukang ngelus-ngelus kayu bikin furniture nah bedanya cuma saya menghasilkan apa namanya materi digital materi digital utamanya gambar tidak bergerak biasanya untuk keperluan printing dan publikasi nah kemudian publikasi sekarang sudah mulai bergeser ke arah digital karena media-medianya sudah mulai bergeser media-media mainstream seperti billboard dan media luar ruang lainnya mulai tergeserkan oleh peranan media-media digital seperti iklan-iklan di sosial media dan itu nanti hubungannya cuma sama resolusi gambarnya saja oke sekali lagi salam kenal semuanya terima kasih ini forum yang sangat terhormat buat saya saya gak pernah nyicipin UGM jadi berbicara di depan teman-teman yang keren-keren semua ini saya sangat merasa terhormat sekali oke kita ngomongin tentang keywordnya dulu sebenarnya kalau ngomong digital imaging itu ngomongin tentang crafting jadi yang saya lakukan seperti banyak orang tahu oke kita langsung masuk saya cuma pecah gesang dari Photoshop jadi saya cuma punya apa yang yang saya bisa kerjakan itu yang saya bisa kuasai mungkin ya saya cuma pakai Photoshop mungkin dulu jangan kuliah bikin skripsi aja ngetiknya pakai Photoshop gitu atau bikin invoice sekarang juga ngetiknya pakai Photoshop gitu saking metentangnya saya di satu program itu lalu apa yang saya lakukan dengan Adobe Photoshop itu ya merangkai, mengolah, menyusun memodifikasi lalu mereka ulang merekonstruksi kadang bisa jadi merekonstruksi juga lalu apa yang di utak-utak itu apa ya semua citra semua gambar yang kasat mata tapi tidak bisa diraba artinya nanti kita akan datang ke era printable 3D gitu printable 3D objek mungkin itu bisa saya melakukannya di Adobe atau di beberapa software yang lain lalu tapi bisa di print lalu setelah itu hasil print 3D-nya bisa dipegang diraba-raba dan bisa jadi barang tangible lalu artis-artis digital saya profesinya disebut digital imaging artist wah enggak ya ada artisnya cuman kata artis sudah mulai mengalami pergeseran makna rancu dengan artis-artis itulah gitu jadi bahwa tapi sebenarnya mungkin kurang ya kayaknya digital imaging artisan lebih cocoknya karena saya adalah pengrajin dimana itu adalah salah satu bagian dari teamwork saya cuma eksekutor aja eksekutor lapangan konsep bukan konseptor jadi saya tidak bikin idea ide-idenya saya tidak bikin visualisasinya segala macam konsep komunikasinya saya juga enggak bikin tapi saya harus bisa menerjemahkannya ke dalam gambar melalui manipulasi digital hal terutama bahan mentahnya adalah foto gitu jadi itulah yang membuat apa namanya membuat saya mungkin bisa punya kesempatan berbicara di forum fotografi kagama gitu sama halnya dengan ketika saya harus mengapalai kelas pagi Jogja yang sekolah fotografi dimana terjadi keanehan bahwa saya bukan seorang fotografer mengapalai sekolah fotografi itu kan agak rancu tapi ternyata memang si digital imaging ini adalah jembatan saya saya menjadi jembatan antara fotografi dengan komunikasi kemudian hubungan saya dengan media jadi saya kayak penyambung aja oke nextnya ya bahwa digital imaging itu salah satu cara aja untuk bikin banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan apa bikin gambar digital ilustrasi digital gambar sekarang udah mulai masuk jaman iPad dengan iPad pencilnya lalu ada software-software procreate dimana yang gak bisa gambar lurus tau-tau sama dia dilurusin gitu-gitu lalu digital painting hampir sama mungkin pegang photoshop bisa pegang software vektor kemudian CGI 3D software-software 3D itu bisa bikin gambar juga ternyata begitu oke kemudian apa yang seorang digital imaging artis lakukan tiap hari gitu kurang lebih seperti ini bahwa pekerjaan saya itu setiap pixel itu dihitung berarti sama saya setiap bulu hidung dihitung bahwa saya yang akan membedakan dengan tukang Ritas atau yang lain bahwa saya di pekerjaan saya harus memperhatikan detail sampai ke satu piksel pun itu mungkin bisa jadi masalah kenapa? karena saya harus menyajikannya secara utuh kemudian sempurna gitu namanya iklan itu biasanya kan menjual kesempurnaan lalu tiba masanya kalau kalau Anda mungkin sering nonton video dokumenter itu kerjaan saya itu mungkin jatuhnya ke dirty jobs gitu kalau lihat gambar ini mungkin di TV lokal nggak ada dong Anda harus langganan TV kabel dulu atau nonton di YouTube lah ada itu namanya dirty jobs ada banyak pekerjaan-pekerjaan kotor kadang beberapa pekerjaan kotor seperti ini saya lakukan seperti apa misalnya ketika foto lalu ada banyak-banyak pertanyaan fotonya bisa nggak foto blur dijadikan tajam gitu-gitu itu kan pekerjaan kotor dan pekerjaan nista kok bisa blur foto nggak fokus bisa nggak dibenerin kok bisa nggak fokus semua trade-nya gimana ceritanya gitu tapi tetap aja saya yang akan disalahkan ketika saya nggak bisa benerin itu saya dibayar cukup mahal lah saya dibayar cukup mahal untuk bilang bisa semua harus bisa bikin ini bisa gitu-gitu pokoknya saya yes man gitu karena ya itu tadi hubungannya dengan eksekutor coba coba dicek nanti dirty job by micro itu kayaknya udah di band gara-gara pekerjanya memang kotor sekali misalnya saya harus bersihin benar-benar itu harus bersihin untung rokok yang ada di foto kemudian bersihin sorry gudel apa kotoran gigi gitu di sebuah foto gitu sampai dibikin kinclong lalu gigi yang renggang gitu saya harus rapetin gitu-gitu misalnya apa maskara disebutnya ya Mbak Muti mungkin tahu kalau cewek alis mata yang dipasang itu misalnya tahu-tahu copot gitu atau lebih parah lagi nih poni untuk cewek-cewek misalnya poni itu harga diri jadi bisa gak benerin poni saya jadi gak pecah gitu poni pecah nih gitu atau misalnya banyak-banyak hal banyak hal insecure yang orang gak mau tampilkan di sebuah foto misalnya jadi dari awal dari bikin pas foto ngedit pas foto lalu saya tukang edit pas foto lalu nyetak lalu motong-motong lalu dikasih ke Anda mungkin Anda dulu pada jalan kuliah pas di UGM salah satu foto Anda pernah saya kerjakan lalu Anda jadi sarjana lalu jadi orang sukses itu mungkin ada andil saya karena saya lama sekali itu jadi tukang edit pas foto itu merubah warna biru jadi merah gitu-gitu atau tahu-tahu foto HP saya ini foto HP saya mau bikin foto paspor segala macam itu pernah saya lakukan oke lalu apa lagi yang membedakan saya dengan tukang edit biasa yang lain gitu berhubungan dan fotografi itu saya tuh kadang harus jadi caddy caddy golf itu bukan caddy yang yang abal-abal ya kalau caddy abal-abal kan yang cewek-cewek ini caddy yang beneran seperti misalnya siapa namanya ini tigerwood itu punya Steve siapa itu namanya seorang caddy yang dia bukan tigerwood tetap dia bukan pegolfnya tapi tigerwood sangat bergantung sekali pada si ininya sama si caddy nya karena si caddy nya yang akan memberi banyak advice banyak saran pada saat memotret misalnya jadi pada saat pemotretan saya harus sok tahu tentang fotografi ini gimana nanti fotografernya tanya ini gimana ini kurang gimana ya fotonya ya angle nya gimana ini saya sok tahu aja pokoknya makanya ketika saya butuh tahu fotografi itu karena nanti pada saat eksekusi saya adalah penyambung antara yang punya ide saya biru iklan atau klien dengan fotografer lalu fotografernya akan memotret dengan cara yang seperti apa angle yang kayak apa yang akan dibutuhkan gitu semacam itu by the way karya-karya saya gak usah saya slide show ya teman-teman tadi udah ada link karya-karya saya nanti jadi kayak pameran doang gak penting nanti bisa sambil di browsing-browsing aja tapi disini saya coba memaparkan posisi saya itu sebenarnya ketika dibilang digital imaging artis seorang tukang edit foto tukang ritas foto di industri periklanan gitu seperti apa posisinya ada dimana dia gitu sebenarnya seperti itu ada beberapa penggambaran biar gak terlalu stress lah biar gak terlalu foto-foto banget ini kan malam minggu jadi anda santai aja jadi kita menjelaskannya sambil setengah-setengah stand up comedy lucu kali ya jadi gak usah terlalu tegang pandemi-pandemi gini tegang gak bagus oke selain seperti Kedi jadi saya ada di sekitar fotografer itu jadi di belakang jadi pernah misalnya ini tak ambil pakai lensa berapa ini anaknya oh pakai lensa ini aja gitu-gitu saya sok tau aja dan harus sok tau sih kayaknya digital imaging itu biasanya pembisik juga disitu posisinya pada saat pemotretan bro bro gambarmu blur wah mosok karena saya misalnya ngeliat di monitor gitu karena dia tethering gitu jadi di view si fotografer lihat viewfinder saya pakai biasanya lihat gambar yang ada di monitor yang lebih gede lagi jadi saya bisa ngecek kadang si fotografernya cop fokus gitu gimana cop aman aman saya sambil rokok anak aja di belakang pada saat produksi lalu fungsinya apalagi wah ini kenapa kok ada Messi masih di Barcelona gak apa-apa anda tahu Sergio Biscuit kan kalau yang suka sepak bola disini Sergio Biscuit Sergio Biscuit apalagi yang penggemar Barcelona tunjuk tangan hadir penggemar Barcelona hadir Sergio Biscuit itu adalah pemain tengah yang gak kelihatan gitu yang gak kelihatan saya juga gak kelihatan nama saya juga gak akan ditulis di billboard segede-gede di ibay cancop gitu gak mungkin saya gak kelihatan gitu posisi saya adalah pekerja-pekerja belakang layar jadi bener-bener apa namanya bener-bener gak kelihatan saya backstage kerjanya di backstage sama Sergio Biscuit ini juga kalau Sergio Biscuit gak ada bisa jadi barka dalam bahaya gitu semacam itu posisi saya itu kadang di sebuah pemotretan sebuah produksi itu kadang saya mengapa harus sering datang ke Jakarta karena yaitu untuk supervisi pemotretan jadi saya harus hadir di situ untuk ngecek apakah materi yang dihasilkan oleh si fotografer udah cukup atau belum gitu-gitu kalau gak ada saya bingung mana dia yang gak datang gitu-gitu akhir-akhir ini selama pandemi ketika masih ada produksi saya pakai ada replacement di sana di Jakarta jadi saya tetap dari Jogja nanti biasanya mereka juga online viewing gitu pakai zoom dan lain sebagainya saya juga liatin tuh dari jauh hasil fotonya oh ini coba posenya dibikin yang lain semacam itu pengandaian yang lain selain sebagai gelandang shadow gelandang bayangan semacam Sergei Busquets saya itu seperti Rafa Maika di depan Tade Pogacar itu Waalaikumsalam di depan Tade Pogacar jadi ini namanya domestik kalau di dalam sebuah balapan jadi ada tukang tariknya saya melindungi gimana caranya si si pembalap itu nanti jadi juara sama kayak saya ketika si fotografer ya tetap nanti foto terkenal yang terkenal fotografernya pasti ini karya siapa karya fotografernya ya oke gak masalah yang penting saya melakukan tugas saya semacam itulah oke ya kebetulan nyambung-nyambungin ini karena hobi saya juga lagi sepeda teman-teman yang tahu saya lagi hobi sepeda jadi disambung-sambungin lalu skill apa yang harus dimiliki di dalam profesi ini semacam ini teman-teman skillnya nomor 1 sabar nomor 2 sabar nomor 3 sabar nomor 4 sabar nomor 5 sabar nomor 6 akhirnya sabar kenapa karena Anda biasanya berada di kondisi under pressure semacam ada yang bayangin Anda suruh ngedit foto kamu bisa bikin foto bagus gak saya harus jawab bisa sambil ditodong kepala saya sama pistol kamu bisa bikin foto bagus bisa cepat bisa bisa murah bisa akhirnya sekali jadi kalau Anda merasa sabar mungkin Anda bisa jadi digital imaging artis sabar sabar saja kalau gak sabar nanti bayangin misalnya gambar Anda udah bagus-bagus kerja udah seminggu dua minggu direvisi wah ini kurang gini gimana sih ini bego tahu gak sih ini gimana caranya bisa ngedit gak sih ngerti fotografi gak sih dan lain sebagainya bisa photoshop gak sih itu masih terjadi sampai hari ini kalau kita labil wah gak sabar kayaknya kita gak bisa bertahan di industri jadi beberapa akhirnya di Jakarta misalnya ada yang disebut digital imaging artis itu gak mungkin yang konsisten itu paling bisa dihitung jari masih ya banyak semua orang bisa photoshop tapi gak semua orang bisa bekerja dengan photoshop bagus dibawah tekanan cepat dan murah ending-endingnya murah oke anda salah satu ininya adalah analitis ya kalau kita udah mengenyam pendidikan tinggi gitu alhamdulillah kita pasti dibekali kemampuan analitis yang sangat tinggi artinya menganalisis ini gimana sih baca brief baca konsep dari biru iklan lalu kita harus terjemahkan seperti apa lalu kita ngomong sama fotografernya seperti apa gini loh mas fotografer oh gini loh pak pintu motretnya ini anda harus low angle low angle lalu medium shot gitu-gitu pakainya bukanya agak gede ya gitu-gitu semacam itu lalu pakai Rembrandt lighting karena mereka maunya dramatis semacam itu banyak hal jadi kita harus bisa menganalisis apa namanya brief atau kemauan kemauan klien kemauan brand-brand gede itu yang apa yang ada di kepala bos-bos itu mungkin beberapa diantara teman-teman nulisan UGM gitu biasanya banyak di client side gitu udah jadi pejabat di perusahaan-perusahaan besar lah misalnya seperti itu mungkin dia jadi pemegang keputusan juga untuk beberapa hal yang berkenaan dengan visual analitis jadi kita gak bisa waton pede banget pokoknya digarap woy gitu nanti anda akan korban waktu dan korban tenaga kalau kita gak analitis jadi kita harus kerja cerdas oke kerjaan saya itu di detailing jadi detailing kalau ngomong detail detailing itu pasti mikirnya tukang poles ya saya tukang poles dan detail kalau orang tukang poles itu yang biar kinclong gimana caranya ya detail atau tukang reparasi jam ini mana ya ini rambutnya ini kenapa kok ada putihnya gitu-gitu pernah di suatu hari misalnya klien saya bilang ini uban gitu dia bilang gitu udah jam 3 malam ini uban dia bersikeras uban ini bukan uban bayangin di dalam sebuah foto itu dia bilang ini uban bukan ini bukan uban ini highlight highlight rambut gitu misalnya yang kena cahaya rambut yang kena cahaya kena lighting pokoknya itu klien namanya klien ya oke ya oke itu uban selesai ya uban itu benar kan uban benar uban bisa gak dilangin bisa dong karena karena saya jago ketawa dia biasanya oke presisi presisi di dunia desain grafis misalnya atau ya presisi di dunia banyak hal itu presisi sama kalau gak presisi nanti semua hal sih ini ini kemampuan dasar semua harus presisi kalau gak presisi nanti pasti ada yang oblak gitu presisi ya di fotografi juga anda harus seperti misalnya ilmu-ilmu dasarnya Pak Pinto gitu presisi itu artinya misalnya kalau motret itu harus anda harus tahu kapan harus memotretnya gitu kapan jepret apa disebutnya istilahnya Pak Pinto timingnya gitu dan lain sebagainya Pak Pinto decisive moment decisive moment saya dengar itu dari Pak Pinto misalnya kalau belajar foto itu jangan belajar video dulu karena apa anda gak bisa berlatih membidik kapan pasnya gitu nah lalu saya misalnya di pekerjaan saya ya udah presisi sesuai dengan konsepnya bikin kayak gini bikin C jangan bikin kayak D walaupun aku bisa loh bikin keren loh bisa bagus enggak itu gak penting anda harus tahu kapan harus berhenti kapan anda kurang jadi anda masih aja diutak-utak kenapa kok lembur ini loh penasaran saya ada satu masalah yang harus diutak-utak harus jadi gitu-gitu presisi telaten pasti pengrajin kebanyakan semua telaten harus telaten mungkin kelihatannya enggak tahu kalau tampang terlihat telaten enggak sih saya atau telatan telatan wah nah itu disiplin juga penting itu tadi saya lupa mencantumkan disiplin itu berlaku untuk semua aspek kehidupan disiplin disiplin telat oke jadi harus telaten karena pekerjaannya emang benar-benar ngusak-ngusak misalnya ketika ada pekerjaan yang tidak bisa di dijalankan hanya dengan pencet shift comment F4 gitu-gitu gak bisa tapi harus benar-benar digambar misalnya apa namanya misalnya kalau lihat di layar oh gak bisa ya di thumbnail saya saya tunjukkan misalnya bahan saya adalah ini wacom pen mouse dengan tatakannya ini itu yang saya pakai buat ngerasihin jerawat nyambung rambut segala macam bersihin benerin poni pecah dan lain sebagainya itu pacul saya itu kemudian ada beberapa hal emang harus ditelatenin misalnya bikin kemampuan menggambar jadi jadi juga ikut penting telaten termasuk seperti ini oh tuh oh revisinya orang bilang wah revisi itu tiga kali ya di dalam perjanjian mungkin iya tapi di dalam pelaksanaan revisinya bisa ratusan kali kapan revisinya berhenti ya kalau udah siap tayang sampai adobinya gak kuat jadi file-file saya itu file-file PSBB PSBB bukan PSB PSB large document format bukan PSD lagi karena file-file cukup gede karena apa saya nyimpen banyak step pekerjaan disitu jadi saya kerja misalnya ada revisi saya gak harus ngulangi lagi dari awal ulang lagi bikin baru enggak enggak seperti itu makanya file-nya gede jadi saya bikin kebanyakan backup backup plan skill-nya skill-nya ya jelas bisa komputer kalau mau jadi digital imaging artis ya harus bisa komputer kemudian orang bisa menakar seberapa bisa komputer yang dimaksud bisa komputer itu seperti apa bisa komputer dasar itu seperti apa ya misalnya kalau Anda bisa biasa kerja di platform Windows ya mungkin Anda coba-coba di platform OS di Apple di Macintosh gitu-gitu atau bisa kerja dengan menggunakan software-software gratisan based on Linux open source gitu-gitu juga bisa kemampuan komputer dasar jadi kayaknya gondrong-gondrong gini harusnya cocoknya saya pegang kemenyan atau apa atau pegang beceng untuk nagih orang tapi karena saya punya kemampuan komputer dasar akhirnya saya jadi di artis desain grafis desain grafis ini major saya saya satu-satunya membanggakan dalam hidup saya jadi sarjana desain grafis gitu sarjana desain komunikasi visual ding salah desain grafis kayaknya berurusan dengan skill kalau jurusan saya lebih kompleks lagi desain grafis taulah desain grafis itu ada di semua sendi kehidupan kita semua produk desain grafis ada di sendi kehidupan kita desain 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 gitu tapi grafis itu gambar jadi pokoknya jadi tukang setting kartu nama juga bisa mas cancop bisa bikinin anongga kalau tetangga saya biasanya bikinin undangan seripahan undangan kematian selamatan sampai kan desain grafis pasti bisa lalu bergunalah saya untuk lingkungan saya kemudian fotografi seperti itu tadi kita harus tahu tentang fotografi banyak fotografi dasar itu kalau sekolah desain grafis utamanya pasti kayaknya ada materi fotografi lalu komunikasi komunikasi yang kita lakukan itu adalah komunikasi visual jadi kita menyampaikan ide melalui visual atau menerjemahkan ide melalui visual seperti misalnya aku pengen ngerti itu mas ngerti nah itu berarti kita dibilang melakukan kegiatan komunikasi visual oke kemampuan agama juga penting saya rasa kalau biar sabar mendidih orang biar sabar itu kayaknya kemampuan membaca Al-Quran itu penting nextnya ya seperti ini pekerjaan dimana saya di sebuah pemutaran itu loh saya di belakang yang pegang lampu biasanya bisa jadi saya seperti itu karena misalnya kru kurang ya saya akhirnya pegang lampu atau ya harus ringan tangan gak bisa saya harus di depan komputer di prakteknya gak bisa seperti itu kita bisa geser lampu macam-macam lah kita melakukan kerjaan kru itu juga bisa kita lakukan ya untuk apa ya untuk rapor kinerja dengan partner lah biar karena ini kerja teamwork jadi kita harus baik-baik di tim harus tahu banyak hal harus tahu banyak hal sampai beberapa teknis lighting dan lain sebagainya itu harus tahu harus tahu artinya saya belajarnya sambil jalan pasti ketika kita dapat kesempatan untuk ikut di sebuah produksi kita harus banyak belajar itu analitis oke masih ada Mbak Mute waktunya masih oke 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 lalu bahwa ini adalah masa depan teman-teman well this is the future masa depan itu kapan saat ini adalah masa depan this is the future ini adalah era dimana anak saya lebih mendengarkan Siri daripada saya kalau dia gak ngerti matematika dia gak tanya sama Bapaknya tapi tanya sama Siri misalnya seperti itu well this is the future inilah masa depan gitu lalu yang kita bayangkan beberapa tahun gak sampai 10 tahun beberapa tahun yang lalu kejadian semua sekarang teknologi semua udah datang action camera kamera-kamera yang ditempel di laler-laler drone gitu-gitu yang bisa memotret dari ketinggian dulu hanya bisa dilakukan dengan naik helikopter yang sewanya 30 juta misalnya seorang fotografer itu harus naik ke situ harus sewa sewa helikopter untuk memotret dari atas sekarang pakai drone cukup gitu-gitu lalu action camera udah gila-gilaan bisa masuk ke dalam air bisa macem-macem bahwa update teknologi itu sudah day by day gitu bukan per 18 bulan per 18 bulan sekali gitu kayaknya saya masih pakai iPhone 7 deh kok sekarang sudah iPhone 13 gitu belum juga kuat ngumpulin gitu ternyata udah ada iPhone 13 begitu cepatnya lalu saya kasih kata kunci aja ya kata kunci aja bahwa Adobe itu sudah punya sudah mulai melirik teknologi artificial intelligence artinya teknologi-teknologi yang yang kayak bisa apa ya AI AI apa penjelasan gampangnya Pak Pinto artificial intelligence teknologi yang bisa mikir sendiri gitu gitu ya Pak kira-kira teknologi yang udah bisa mikir sendiri tanpa kita ngedipin mata aja udah jadi Adobe Photoshop artificial lalu Adobe yang Anda punya di rumah seperti Adobe Photoshop Adobe After Effects Adobe Premiere lah banyakan yang main video Adobe Bridge atau Adobe Lightroom gitu-gitu Adobe itu perusahaan besarnya itu udah mulai melirik bahwa dia mulai menanamkan kecerdasan artificial ke dalam software-softwarenya jadi kalau Anda beruntung seperti saya misalnya saya beruntung merasa beruntung akhirnya bisa beli software original Adobe gitu misalnya Adobe Photoshop dan keluarganya aduk komplit aduk cloud ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan Adobe untuk memudahkan pekerjaan kita ganti background awan itu gampang sekarang udah pakai sky replacement klik gitu udah jadi awan kita gak usah mikir milih awan lagi awannya milih mau gak disekecakan badai nersaki awan engkangpundi gitu itu bisa dilakukan sorry yang di Makassar misalnya ini Ji mau ini yang mana Ji itu Mi mau awan yang itu Mi awan yang ada di Panakukang Mi gitu misalnya itu bisa gampang itu langsung bisa diganti backgroundnya ketika kita motret tau-tau kok awannya ini over exposure gitu putih semua jadinya itu gimana caranya mau saya posting ya biar dapat like banyak di Adobe tinggal dipencet kemudian orang yang pasti pertanyaan kalau digital imaging pasti pertanyaan sampean jago Photoshop cara ini ngedit misaki rambut dengan background itu gimana caranya sekarang sama Photoshop dikasih betul-betul gampang ini loh gampang gak usah ini gampang tinggal pencet ini selesai Anda gak usah melakukan banyak hal gitu segala macam cuman kalau saya mungkin pakai metode yang lain karena kebutuhan gitu-gitu tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan instan sudah sangat bisa dipenuhi oleh Adobe ada banyak hal ini di linknya ada saya sebenarnya ini kalau materi PDF itu mungkin bisa di klik linknya kemudian ini password aja metahuman gitu Anda cek aja bahwa lama-lama gak perlu kita bayar model kita cukup beli model beli model dari 3D itu orang yang bisa ngomong metahuman cek aja komputer generated imagery CGI seperti yang saya jelaskan di depan tadi jadi semua bisa dihasilkan tidak hanya dari kamera walaupun terlihat seperti foto tapi bisa dihasilkan juga tanpa kamera loh kok aneh iya dan itu adalah masa depan itu adalah kenyataan bahwa misalnya sekarang kita mau memotret fotorealistik kita gak perlu misalnya gak perlu pakai kamera lalu wah kemampuan fotografi saya gimana gak penting dong percuma dong jangan khawatir kalau di CGI itu misalnya bikin gambar dengan CGI ya Anda harus tetap mempunyai kemampuan dasar fotografi kalau enggak ya tetap over loh gambar kok terang semua ya karena dia benar-benar simulasi dari kamera konvensional misalnya seperti itu jadi Anda harus tahu gimana cara ngatur exposure gimana cara mengatur bukaan gitu-gitu walaupun bukan kamera yang diatur benar-benar kamera kamera-kamera kasat mata gitu yang bisa kita sentuh kamera konvensional tapi teknologi teknologi penciptaan gambar gitu itu juga bisa dilakukan sekarang ternyata gitu jadi seperti ini misalnya mungkin Anda pernah lihat beberapa para penggemar visual mungkin udah mulai pernah melihat gambar ini misalnya gambar ini adalah gambar ini namanya disebut digital daughter anak perempuan digitalnya Jepang dia gambar ini dihasilkan dari big data tadi mulai masuk ke big data bahwa data-data yang masuk dari wajah-wajah Anda semua orang wajah teman-teman Anda di sosial media atau semua gambar yang dimasukkan ke cloud ke internet itu ditampung lalu di generate lalu direka ulang direka ulang misalnya saya mau orang Jepang yang cantik itu seperti apa lalu di kumpulkanlah ribuan atau jutaan gambar wanita Jepang gitu lalu dijadiin satu lalu jadi seperti ini kemudian dia nanti dihidupkan dengan metahuman itu bisa dihidupkan lagi bisa dihidupkan dia bisa ngedip dia bisa ngomong sebenarnya kalau gampangnya teknologi game sekarang lah teknologi real time teknologi unreal engine sekarang disebutnya unreal engine ya gampangnya teknologi-teknologi game dimana kita bisa sangat interaktif pegang gaming hari gini ngomongin game dan kita sudah sangat apa ya namanya sangat apa namanya experience so experience pengalamannya luar biasa gitu interaktifnya juga luar biasa jadi nanti ada masa dimana Anda seolah model berpose seperti model tapi yang memperagakan adalah modeling yang ada di komputer misalnya sudah menemukan wajah seperti ini dan lain sebagainya jadi cewek-cewek cantik siap-siap kehilangan profesi sebagai model teknologi 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 rendering angkop juga ngerjain juga ngerjain mau gak mau harus ngerjain saya gak bisa berdiam diri di depan Adobe Photoshop talk ternyata saya harus menguasai beberapa kemampuan tambahan untuk updating kalau gak updating saya lewat selesai saya nanti waduh gak dapat pekerjaan lagi ketika saya tidak updating banyak hal berkenaan dengan penciptaan gambar jadi bikin gambar dengan cara apapun harus bisa saya lakukan entah pakai klenik atau apapun itu harus saya lakukan dengan berbagai cara saya harus bisa membuat gambar yang diinginkan oleh klien saya jadi kemudian lari ke digital sebentar ya sebentar nah teman-teman yang punya pertanyaan ya mau gak ditulis sebentar aja saya tunjukkan dikit oke siap misalnya yang saya lakukan kelihatan ya kelihatan nah misalnya orang biasanya di foto hal-hal kayak gini oke tapi sekarang bisa kadang kita membutuhkan tiga dimensi seperti ini nah misalnya produknya ini saya belum jadi gambarnya belum jadi emang apa produknya belum ada gitu tapi saya harus bikin jadi ada jadi maka harus ya dilakukan manipulasi bisa aja bikin dengan properti gitu misalnya pakai ya kaleng Coca-Cola lalu diprint pakai stiker lalu ditempelin gitu somehow entah gimana caranya tau-tau di wrapping gitu lalu di foto gitu cuman kan kadang lebih enak mana harus bikin seperti itu atau dengan pakai 3D aja itu cuman masalah ini aja cuman masalah pilihan aja seberapa cepat yang mana yang lebih efektif gitu ada lagi contohnya nah ini bikin kotak sebanyak ini daripada bikin sendiri mending dibikin pakai 3D gitu-gitu ini hal paling sederhana lalu di di atur di Photoshop selamat menikmati Ya, biasanya cek-cek masih terdengar Mbak Muti suara saya. Jelas, Cak. Oke. Biasanya kita harus punya solusi juga. Kita harus menyediakan solusi juga. Misalnya pada saat pemotretan, kalau konsepnya sebanyak ini lalu harus bikin kotak kado sebanyak ini, dia akan kos enggak? Kos itu mengeluarkan biaya lebih banyak enggak? Enggak sih, cuma lama ngerjainnya. Jadi itu jadi pilihan alternatif. Oke kalau gitu di 3D aja. Kenapa kalau di 3D nanti misalnya, Mas ini diputer dong. Si kotak yang paling depan itu digeser ke kanan, tapi warnanya harus pink. Jangan biru. Jangan ungu gitu misalnya. Segala macam. Kenapa? Karena berbenturan dengan brand lain gitu misalnya. Tau-tau ini saya bikin biru mungkin bisa jadi bukan ufo lagi gitu. Jadi dana dong. Jadi hijau. Wah ini jangan-jangan iklan tokpet gitu. Makanya kadang warna juga jadi faktor komunikasi juga di dalam iklan. Banyak hal, semua hal itu diperhitungkan di iklan karena ya itu tadi. Dia membawa banyak pesan. Jadi visualisasinya banyak sekali. Slide presentasi saya cukup segini sepertinya teman-teman. Saya upload sih di beberapa sosial media saya kalau pengen lihat lagi. Cuman buat pandangan teman-teman yang lain. Tadi sosial medianya berarti nanti bisa ditulis di chat juga ya, Ca ya? Siap. Biar teman-teman langsung gampang nih tinggal cari kopas gitu. Nah terima kasih banyak nih Ca Ancop. Luar biasa. Digital imaging ini berarti kita baru tahu ya. Mungkin beberapa juga sudah paham kalau ini adalah kemampuan kerajinan visual. Jadi bisa dibilang Ca Ancop ini adalah seorang pengrajin gitu. Nah di AI Artist ini adalah jembatan fotografi dengan komunikasi atau media. Tadi sudah diceritakan juga kalau penting untuk punya beberapa skill gitu dan mengedepankan misalnya kayak analitis, detail, presisi, telaten, disiplin dan pastinya tetap punya skill teknis gitu. Nah ada beberapa pertanyaan karena sepertinya semuanya terkesima dengan presentasinya Ca Ancop tadi gitu ya. Sharing ya. Nah yang pertama ini menarik banget. Jadi tadi disampaikan kalau software photo editing aja sekarang sudah melirik artificial intelligence. Nah dengan sekarang teknologi semakin sangar Mica. Apakah itu jadi ancaman untuk mencari rejeki dari pekerjaan edit photo? Kayaknya di semua bidang pekerjaan terlebih misalnya setelah kita menghadapi pandemi to be realistic ada beberapa pekerjaan yang hilang gitu. Itu harus diakui. Makanya kayaknya pesan moralnya adalah harus upgrading terus ya dengan skill dan kemampuan kita. Tidak cukup hanya misalnya kita sudah jadi sarjana geologi. Kenapa kalau UGM saya langsung ingat geologi gitu. Mungkin punya teman dulu di geologi ya Ca. Di semua jurusan saya punya teman. Kan saya kos di Karang Malang gitu. Kan saya kos di Karang Malang jadi. Kumpulnya anak UGM gitu loh. Ya itu upgrading sih. Ya bener itu tadi. Menghadapi masa depan. Inilah masa depan. Kita harus kayaknya tetap harus upgrading deh. Untuk melakukan banyak hal. Kayak ya di masa pandemi awal Cancop yang di ARC itu sempat jualan roti di pinggir jalan. Untuk survival gitu. So kenapa enggak gitu. Saya rasa itu juga harus sering dievaluasi sama teman-teman ya. Berkenaan dengan profesinya. Ini terancam gak sih pekerjaan saya. Yang kayaknya zona nyaman sekali nih gitu. Misalnya pada saat pandemi. Jujur aja ya teman-teman yang biasa motret manten. Yang kaya-kaya. Suge-suge itu tiap satu minggu udah pasti dapet proyek gitu. Tau-tau kita gak ada wedding party sekarang gitu. Misalnya apa yang bisa kita lakukan. Lalu ada beberapa teman lalu beralih jadi fotografer sepedahan aja gitu. Dan ternyata laris gitu misalnya. Harganya sama kok kayak motret wedding seharian gitu. Misalnya seperti itu. Ketika fotografer sudah pada menjerit. Bahwa waduh aku ngopo i le arano manten gitu misalnya. Kan ya namanya kita kerja di industri kreatif ya kita harus kreatif sih. Jadi penyesuaian ya tadi penyesuaian. Upgrading. Ya itu kayaknya standar deh ya. Yang harus dilakukan semua orang di masa seperti ini. Oke. Jadi memang harus kreatif ya namanya juga industri kreatif. Nah itu tadi tentang pekerjaan sebagai foto editor atau DIY artist. Nah dengan adanya teknologi 3D seperti tadi nih. Apakah ini justru akan menggeser peran fotografer? Nah ini fotografernya nih ditanya. Terutama di bidang iklan. Ya tadi udah saya jelaskan. Kemampuan fotografi itu melekat di tubuh kita. Biasanya orang yang kerja 3D itu nggak ngerti foto. Biasanya malah. Misalnya ini adalah sebuah kenyataan bahwa banyak programmer yang nggak bisa graphic design. Oke mereka berpikir bisa bahwa ganti font itu adalah graphic design. Lalu naruh gambar di dalam kanvas itu graphic design. Ya silahkan saja. Cuman bahwa misalnya graphic design nggak semudah itu. Bukan mengeksklusifkan diri. Tapi nyatanya demandnya nggak cuman segitu. Lalu jadi banyak hal. Saya bisa web design. Web design sama programmer kan beda misalnya. Nah sebenarnya kalau di penciptaan sebuah gambar. 3D itu kayak programmer biasanya. Kemampuan 3D. Lalu kita adalah designer. Semacam web designer kalau di depan. Kita front end lalu mereka back end. Jadi kenapa tapi saya harus belajar sedikit juga. Sama seperti fotografi. Saya juga harus belajar skill 3D juga. Karena buat nge-direct lebih gampang. Kalau foto misalnya. Itu dikurangin dikit. Apa namanya. Rim lightnya dikurangin dikit gitu. Kalau kita nggak tahu ngomong itu. Pokoknya cahaya yang di belakang itu. Mas tolong dikurangin dikit. Wah dimarahin sama fotografernya. Tapi rimnya terlalu kenceng. Gitu misalnya gitu. Sampai kalau saya paham. Misalnya itu pakai setengah aja. Atau seperempat gitu. Powernya segala macem gitu. Atau dinaikin saja ininya. Exposurenya segala macem. Nah itu terjadi ketika saya juga bekerja dengan orang-orang 3D. Misalnya ini meshnya nggak kayak gini. Misalnya gitu-gitu. Kita harus tahu sebenarnya bagaimana berkomunikasi dengan partner kita. Misalnya saya harus belajar 3D. Yang full-fullan itu nggak juga gitu. Tapi paling nggak kita tahu ininya. Prinsip-prinsipnya. Nah kemudian fotografer terancam dong. Nggak juga. Ini hanya masalah. Misalnya motret itu lebih gampang. Karena apa? Kita punya kamera. Tapi harus beli misalnya gitu. Itu cuma. Berat ini Mbak Mute. Hidup itu kan soal pilihan-pilihan. Soal pilihan ya. Saya pengen motret gampang. Nggak usah mikir. Saya cuma punya beli kamera gitu. A7 Sony A7 Mark III gitu. Tapi harganya mahal. Saya harus jual warisan gitu-gitu. Lalu saya cuma punya. Nggak punya duit segitu. Saya cuma punya duit. Misalnya 10 juta. Tapi saya pengen punya gambar ya. Bikin PC dong. Bangun PC. Install software bajakan untuk sementara. Nanti kalau udah punya duit. Anda harus beli yang original gitu aja sudah. Kita kan udah ada proyek baru ya. Yang original. Kita kan negeri agraris. Semangat agraris itu membajak. Sawah itu Cak. Oh. Itu konsep. Jadi nanti kita. Di penghujung hari. Kita mungkin udah kuat beli software-nya. Karena kebutuhan tertentu. Lalu itu. Tadi ketakutan fotografer. Ya enggak. Nggak terlalu takut. Sekarang kalau 3D. Kita misalnya mau motret botol tadi. Apa. Can-can tadi. Ya kita harus bikin. Maling enggak. Seminggu 2 hari. 3 hari gitu. Nah kalau motret enggak kan. Gitu. Motret bisa langsung mak jebret gitu. Kalau ada barangnya. Kalau enggak ada barangnya. Ya itu tadi. Misalnya saya kasih. Ini pilihannya antara saya harus bikin modeling. Atau saya bikin prototipe gitu misalnya. Saya cari can kosong. Lalu saya wrapping dengan sticker. Udah ada karya grafisnya. Sudah saya bikin. Saya foto. Selesai gitu. Itu lebih cepat. Misalnya gitu. Kadang tidak melulu. Ya itu tadi pilihannya. Misalnya 3D. Kita punya banyak opsi. Oksi angle. Jadi fotonya. Di tengah jalan ketika kita kerja. Kita masih bisa muter-muter nih angle-nya. Kalau motret enggak. Pada saat pemotretan aja. Misalnya seperti itu. Tapi itu banyak-banyak pilihan. Banyak pilihan-pilihan. Apa namanya. Ya itu pilihan sebenarnya. Teknologi itu dijadikan pilihan. Kita atau kita tinggal milih. Kita mau. Apa namanya. Kita jadi penguasa atas teknologi. Atau kita jadi budak teknologi. Kalau sama teknologi. Atau justru kita yang pakai teknologi. Buat mungkin lebih maju gitu ya Cak ya. Benar. Wah. Oke nih. Ini. Karena gimana pun kan. Ilmunya gratis. Listriknya bayar ya Cak ya. Ini dalam rangka promo. Kelas pagi Jogja ya. Kelas pagi Jogja. Kelas pagi Jogja itu sekolah. Belajar foto. Mungkin. Punya kesempatan. Diajar Pak Pintu juga. Gratis. Enggak bayar. Kelasnya online berarti Cak sekarang ya. Kelas online juga diberhentikan kebetulan. Karena kita ada banyak kegiatan internal yang harus dibenerin. Berarti nanti ditunggu nih teman-teman. Soalnya tadi ada yang nanya. Ada pelatihan onlinenya nggak Cak? Mungkin yang perlu saya jelaskan sekaligus ini ya. Promosi kelas pagi ya. Terima kasih. Mangga. Kagama fotografi udah mempunyai setelah. Itu sekolahan gratis bisa datang kapan saja siapa saja. Walaupun misalnya ada penerimaan siswa cuma 25 orang gitu. Tapi orang luar datang lalu ikut kelas itu kayaknya bisa. Bukan kayaknya. Emang bisa gitu. Silahkan datang aja. Bener. Banyak sih banyak teman-teman. Misalnya banyak jurnalis, banyak videografer. Kemudian jadi satu dengan sanggar tari. Mau belajar nari sekalian atau objek tari. Gamin jadi satu dengan sanggar tari Kinanti Sekar. Lokasinya di mana nih Cak? Lokasinya di paling gampang selatan Jogjatronik. Ada Indomaret masuk gang gitu aja udah. Daripada alamatnya nanti. Nanti kalau misalnya ada yang penasaran supaya tanya-tanya. Mungkin follow dulu Instagramnya gitu ya. Instagramnya Cak. Jogja. Oke. Instagramnya at kelas pagi Jogja. Terus nanti Cak Cok bisa di follow juga. Iya yang di Jogja itu teman-teman mulai dari Kupang ada. Dari Papua ada. Wow. Seluruh Indonesia dari situ. Terakhir misalnya ada seorang anak SMA dari Mojokerto gitu. Tahu-tahu ke Jogja hanya untuk belajar kelas pagi. Mau kuliah? Enggak. Mau sekolah kelas pagi. Waduh. Berat juga jadi. Terbebani kita. Ini tadi ada yang dari Papua juga nih malam ini. Kita nonton. Papua muridnya Pak Pinto pasti. Karena Pak Pinto pernah mengampu kelas pagi Papua. Keren banget. Oke Nica. Masih ada pertanyaan nih Nica. Ini kan pasti ibaratnya harus butuh skill gitu ya. Dan mungkin kadang wah kok misteri banget gitu. Jadi gimana sih kemampuan convert dari ide atau penjelasan klien ini jadi materi. Untuk jadi materi komunikasi visual itu talent atau bakat, bawaan lahir. Atau sebenarnya bisa diasah atau dipelajari. Karena kan kadang mereka belum mengetahui nih secara visual maunya apa gitu ya. Tapi bisa diterjemahkan tuh tipsnya apa Nica? Iya semua pasti by experience. Pasti. Di awal-awal juga kita grogi ngerjain iklan gitu. Tahu-tahu kita dapat iklan gede gitu. Wow seperti apa. Sebenarnya ya kita sebenarnya di awal ya ikuti brief gitu. Ikuti brief. Ya itu tadi. Lalu kemampuan analisis kita muncul gitu. Ini gimana ya maksudnya kira-kira apa ya gitu. Lalu kita visualkan. Lalu ternyata salah revisi. Nah itu wajar hal yang wajar. Itu makanan sehari-hari. No revisi, no party. Wah saya nemu quotes baru saya bikin kaos ah. No revisi, no party. Tapi pernah gak ada revisi nih Cak? Gak mungkin ya? Pernah sih beberapa. Pernah. Satu dua hal. Banyakan yang proyek thank you. Banyak kan nanti kalau revisi proyek thank you. Proyek thank you nih yang revisi. Tapi mungkin komunikasi juga jadi kunci ya. Karena kan sebelum dituangkan mungkin ada diskusi juga gitu ya Caya. Jadi gak. Iya kalau misalnya ya gitu. Kita belajar desain grafis lebih dalam misalnya. Bahwa garis itu ada maknanya. Warna juga menginterpretasikan sesuatu gitu-gitu. Lalu kemudian lari lagi ke komposisi dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya saya kan cuma nyediain gambar doang ceritanya ini. Di iklan-iklan itu saya cuma nyediain gambar. Yang bikin tulisan-tulisan spesial dua-dua. Atau misalnya itu Gojek. Ada promo itu bukan saya. Nah tapi gimana. Ada copywriter lagi ya Caya. Ada copywriter, ada copywriter, segala macem. Nah ini kerja tim. Makanya kita gak bisa lalu digital imaging artis itu jadi seseorang yang frontman itu gak bisa. Emang kita kerja tim. Kalau di orkestrasi ya kita pegang timpani misalnya cuman makdung sekali doang. Tapi kalau gak ada timpani-nya gak jalan nih lagunya gitu misalnya gitu. Semacam itu. Jadi kita harus tahu posisi tim, kerja tim, teamwork. Ya kayak tadi Sergio Busquets tadi. Dia cuma lari-lari doang kayaknya. Kan mau goal harus ada asisnya ya Caya. Nah semacam itu. Oh iya. Liga-ligaan ya. Kebetulan gak begitu nonton. Iya. Tadi thank you project. Ada bilang project 2M. Cancok. Makasih mas. Katanya 2M ya. Nah lalu tadi juga sudah dijelaskan gitu. Kalau warna ini kan faktor komunikasi dan bahkan kadang representasi dari brandnya gitu kan. Nah pemilihan warna atau mood dari suatu gambarnya sebetulnya udah ditentukan sebelumnya atau menyesuaikan setelah pemotretan? Bisa ditentukan sebelumnya pasti berdasarkan konsep misalnya yang dibawa. Kebanyakan kalau kerjaan saya kan udah di konsep sama agency udah well prepared lah. Tinggal eksekusi. Tapi ada juga yang misalnya ini belum matang, belum jadi. Ini konsepnya masih jalan gitu. Atau kliennya masih ragu-ragu gitu misalnya. Belum approval gitu. Atau kita harus nyediain beberapa alternatif desain, alternatif visual untuk klien bawa ke decision maker. Semacam itu. Biasanya kita tinggal ngikut aja. Kecuali ya di beberapa eksekusi ada juga yang tau-tau ini enaknya warnanya diganti apa gitu misalnya. Nah itu ya harus belajar nirmana. Itu harus masuk sekolah seni rupa, harus jadi sarjana. Harus jadi sarjana dulu biar tau misalnya. Ini enaknya pakai warna mencolok nggak? Distracting nggak? Untuk keseluruhan. Cocoknya dengan warna alpha gitu ya. Iya. Jadi terus warna mandateri. Misalnya ada yang kita harus kenal. Warna mandateri itu warna-warna khusus. Ya misalnya segampang. Ya kalau biru itu ya arema atau persip. Kalau orange ya the jack. Kalau salah pakai baju. Adalah persebaya gitu. Macam itu. Atau misalnya merah. Ini Bukalapak nggak mungkin tokpet gitu. Nah itu kan mandateri-mandateri color. Corporate color yang harus ada. Misalnya XL gitu. Ya udah. Blueish. Semua blueish gitu. Nggak mungkin tau-tau XL merah. Dibikin kayak Bukalapak XL. Nggak bisa. Karena ada kompetitor yang berwarna merah gitu. Yang dominan. Makanya warna bisa jadi komoditi banget buat brand-brand besar sekarang. Nggak tau tuh klaimnya gimana. Karena ada color palette-nya juga. Dari brand pasti. Dan warna itu kan diasosiasikan dengan misalkan kita warna ini pasti ingat nih sama brand tersebut gitu. Asosiasi. Benar. Cuman rancu lagi loh. Di hari gini. Kebebasan beride gitu. Maksudnya sesuatu yang konvensional jadi kadang ditabrak gitu. Misalnya dulu ketika kita bikin brand-brand makanan. Makanan-makanan yang mateng ya misalnya. Kita harus lari ke tonality yang warm, hot gitu. Misalnya agak coklat hijau gitu. Itu pamali. Karena itu melambangkan kebusukan, busuk. Sesuatu hal yang busuk untuk sebuah iklan makanan gitu-gitu. Biasanya merah kuning gitu bikin laper ya. Ya misalnya gitu. Misalnya dimasak seperti kemasannya gitu. Itu padahal ya gitu lah. Aduh mungkin ayam gorengnya gak dapet ya di kemasan ya. Itu tadi. Kenapa kerjaan saya juga dibilang dirty job gitu. Kadang hanya untuk benerin kepala udang yang ada di mie gitu. Biar kepala udangnya kurang cantik nih gitu. Kurang menarik yang beli gitu. Bisa gak ini kepalanya dibikin senyum gitu. Bisa gitu. Bisa harus bisa. Saya yes man. Dirty job. Nah ada yang tanya juga nih Cia. Apakah digital imaging ini selalu tentang manipulasi foto sehingga jauh dari keaslian foto atau memberi arahan pada fotografer untuk memfoto objek sesuai dengan keinginan dari klien gitu? Ya. Sebenarnya kalau kerja teamwork ini kan pemikiran banyak orang. Eh sorry mbak. Kok saya langsung blank ya. Pertanyaannya gimana tadi mbak? Pertanyaannya digital imaging ini apakah tentang manipulasi foto sehingga jauh dari keaslian. Atau malah kasih arahan. Atau malah jadi basis untuk arahan gitu. Ya ya ya. Nah kalau. Wah ini. Saya gak bisa kalau gak nyombong. Sedikit aja. Ya kalau gak skill jadinya terlihat manipulasi. Tapi kalau skill dibikin. Saya mau realistik fotonya. Terlihat seperti tidak diedit. Ya harus saya lakukan. Cuman harganya mahal. Rate-nya agak mahal. Ada rate sendiri ya Cia. Kalau editan ini ya emang diedit. Ada gitu juga. Serba salah juga. Atau kalau ditanya wah dia ya artis ini musuh para fotografer ini gitu. Karena merusak gambar gitu. Anda salah. Gambar Anda gak rusak. Gambar Anda ada di layer paling bawah. Saya gak pernah membuang gambar aslinya. Gambar asli ada di paling bawah. Layer paling bawah tapi. Gambar aslinya gak pernah dibuang ya Cia? Ya aslinya gak pernah dibuang. Ada paling bawah. Mesti saya duplikat layer-nya. Jadi. Jadi kadang itu nanti ditanyai. Before afternya mana? Oh ada gitu. Saya tinggal pencet. Mat gambar mata. Itu kombinasi key. Apa namanya? Key deh. Key kunci gitu. Shortcut sorry ya. Pegang shortcut. Ini before ini after gitu. Semacam itu misalnya. Bukan manipulasi ya. Tapi kadang banyak faktor dimana ketika kita sudah berbicara memotret tapi dengan konsep gitu misalnya. Banyak faktor yang nanti konsepnya jalan berubah di tengah jalan gitu kadang. Jadi kadang kita harus memanipulasi beberapa hal misalnya. Well. Manipulasi itu sebenarnya banyak hal kan dimulai dari. Mungkin ya. Mungkin correct me if I'm wrong. Pak Bintu juga bisa mengkoreksi saya ketika kita sudah mempunyai konsep. Berarti sebenarnya kita sudah memulai kegiatan manipulasi dari awal gitu. Misalnya. Ini gak selalu post pro ya. Ya. Memotret talent lalu harus di make upin dulu gitu. Itu di proses make upin juga proses manipulasi gitu. Proses lighting juga proses manipulasi. Proses mengubah sudut pemotretan juga manipulasi. Memanipulasi penampakan objek visualnya itu sebenarnya manipulasi sih. Banyak sih saya mungkin apa ya kayak sedikit di pandang sebelah mata. Dengan para foto. Wah editor. Palsu. Edita nih. Itulah makanya saya butuh untuk jadi kepala sekolah sebuah sekolah fotografi. Biar saya gak di bilang tukang ngapusi gitu. Bahwa saya juga punya itikat baik untuk mendidik orang untuk bisa memotret dengan baik dan benar gitu ya Pak Bintu ya. Jadi pake alis, pensil alis itu tuh manipulasi juga. Iya. Jadi penempatan objek segala macem itu kan manipulasi juga. Kemudian ditambah dengan teknologi misalnya. Teknologi bursting gitu. Anda udah motret gak mikir gitu. Pokoknya itu jepret semua. Jadi manipulasi kita lihatnya bukan sebuah apa ya namanya usaha untuk mendegradasi si visual tapi untuk menstilasi. Menstilasi supaya ini gambar sesuai dengan kebutuhan. Iya. Ini tadi juga ada yang bilang. Oke terima kasih Ca. Ini tadi ada yang bilang berarti foto editor itu ya atau tadi kan pengrajin. Editor berarti engineer alias insinyur ya katanya. Nah oke lanjut. Itu kan tadi apa namanya untuk proses editing foto gitu ya. Ada dua opsi nih. Ada beberapa klien yang suka nungguin waktu ngedit. Mendingan ngedit ditungguin klien atau ngedit sendiri sesuai. Udah senyum-senyum nih Ca. Ini Anda mau nungguin saya Anda harus bergadang. Dan kerjainnya gak lima menit ya Ca ya. Ya biasanya pekerjaan saya adalah ditodong pistol gitu. Bisa cepet gak? Bisa. Bisa bagus gak? Bisa. Bisa murah gak? Bisa. Ada hirarki seperti itu harus saya jalani. Kalau enggak ya itu gak bisa-bisa. Gak bisa gitu dong. Waduh. Lewat kita di industri. Mental-mental seperti mental-mental bisa itu paling ramah dengan industri. Kuncinya bertahan di industri. Apa-apa bisa? Bisa sih. Pihacarannya nanti dipikir belakangan. Bisa nih ada singkatannya nih Ca. Gimana? Bersyukur, ikhlas, sabar. Bisa. Mantap. Oke Nat. Apa terkait dengan tadi harga proyek nih. Bagaimana cara menentukan harganya atau nilai dari proyeknya. Jika berkolaborasi dengan fotografer dan tim. Apakah ada standar ibu kota dan daerah? Itu satu. Yang kedua. Karena program Adopt ini kan tidak gratis gitu ya. Bagaimana cara menentukan harga sebuah proyek seorang DI artist ke klien? Oke. Perintuan harganya seperti apa intinya? Pertanyaannya seperti itu. Itu masuk ke ranah ekonomi sebenarnya. Saya paling males ngomongin tentang angka. Karena angka saya pasti gede. Enggak, enggak, enggak. Berbanding lurus dengan kualitas. Maksudnya gini. Sebenarnya di bisnis, namanya industri ya. Ini berlaku harga grosir, harga eceran. Pasti itu berlaku. Jadi kalau Anda ngerjain satu foto dan Anda ngerjain 10 foto. Pun dengan tingkat kesulitan yang sama, pasti harganya beda. Kemudian rate standarisasi. Gampanglah. Sekarang sudah mulai banyak standarisasi. Memang di digital imaging belum ada standarisasinya. Karena asosiasinya belum berjalan semestinya. Mungkin misalnya asosiasi pilot drone itu sudah bagus, lebih bagus. Dan mereka kemudian menentukan standar. Bahwa dalam satu jam drone ini terbang misalnya. Eh atau enggak satu jam. Sorry. Per baterai gitu. Per baterai service kita akan dihargai segini. Entah kamu mau manuver segala macam. Yang penting dihitungnya per baterai. Atau misalnya dulu kalau secara tradisional, teman-teman wedding misalnya. Per, apa namanya, per can, per canister, per roll ya Pak ya. Per roll. Per roll itu misalnya 40-42 gambar. Mungkin kalau sekarang per gigabyte mungkin. Per gigabyte atau per file gitu. Segala macam. Itu pasti ada standarisasinya. Kalau berlaku harga daerah, harga ibu kota. Well, apa namanya. UMR aja beda kok. Di ibu kota dengan di daerah. Pasti ada bedanya. Lalu, terus ada standarisasinya. Enggak, ini bukan standarisasinya. Tapi kalau kita mungkin menyebutnya konvensi ya. Konvensi. Kesepakatan banyak orang. Kesepakatan. Iya, konvensi kesepakatan banyak orang. Tapi ketika kita misalnya sudah menemukan harga, sebenarnya kalau fotografer lebih gampang. Fotografer bisa menentukan dengan kos produksi ditambah jasa. Misalnya seperti itu. Tapi kalau saya, enggak ya lebih jahat saya tuh. Lebih kayak pembunuh bayaran. Kamu tak bayar segini, mau nggak untuk membunuh ini? Mau gitu. Duitnya gede, oke gitu. Nah, dari situ kadang udah. Saya pernah bunuh orang nih, gitu misalnya. Saya pernah sekali bunuh orang. Portfolio tadi jadi pencetnya cair. Lalu itu bisa jadi pegangan kan. Lalu jadi portfolio. Portfolio sudah pernah. Siapa yang pernah akan membunuh? Oh, ini, 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 ini. Wow, keren juga. Oke. Jadi orang yang misalnya, saya pernah membunuh seorang kepala desa, gitu. Di awalnya. Harganya misalnya dia kasih saya 10 juta. Contohnya kok jahat banget ya, enggak apa-apa lah. Ini kalau ada yang baru join sekarang, takut salah kelas, ya? Iya, 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 bener. Portfolio foto mungkin, ya? Ya gitu. Pak Binto udah sinyum-sinyum tuh. Kemudian kalau gambar itu, pastilah ada budgetingnya. Ada beberapa kok yang seterah-seterah sampai anus, gitu ya. Ada juga. Kesepakatan, kunci ini kesepakatan. Ya, konfensi, konfensi, bener. Terus tawar-menawar juga penting. Misalnya, saya jujur aja nih ya. Berapa you punya budget? Kadang saya gitu. Kalau you udah punya budget, tawarin ke saya. Saya akan pikirkan. Cukup enggak, gitu. Iya, iya. Jadi bisa ada penyesuaian juga tadi. Kenapa mahal? Misalnya, karena saya cepat. Ada yang, saya merasa karya saya enggak bagus. Tapi saya cepat. Saya bisa mendiay lebih cepat dari bayangan saya. Macam itu. Itu kan akhirnya positioning. Jadi, bergening power juga ya? Iya, bergening power. Lalu, dibilang merusak harga. Enggak juga. Servisnya beda kok. Dan subjektif banget. Enggak bisa ditandarisasi. Kecuali, dia yang dibilang standarisasi ya udah ada, udah ada, apa ya namanya, apa ya dibilang mungkin, hukum positif ya. Misalnya ada asosiasi yang udah menentukan harga. Standarisasi. Ya, ada senarisasi. Di dunia, di beberapa bidang pekerjaan kayaknya ada. Di fotografi kemudian enggak ada. Karena juga kerjanya kan, ukurannya juga enggak jelas. Karena ide tadi, terus juga skill-nya. Ya, misalnya ukuran visualnya enggak jelas. Ada kok beberapa penyanyi misalnya. Apa namanya, kita nyanyi kok suara, ya saya nyanyi, saya melakukan liriknya dengan kunci-kunci yang tepat. Tapi, ada beberapa penyanyi yang dibayar mahal, ada yang enggak. Gitu misalnya. Macam itu sih harga, ya klasik sih ini jawaban klasik. Karena kerajinan tadi itu ya, Cahaya. Ya, saya cepat dibayar. Murah kok jaluk api. Mimpi ngono ya, Cahaya. Enggak. Sekarang, murah, api, cepat. Itu yang laku, teman-teman. Terutama saat pandemi. Ya, this is bisnis. Bisnis jahat. Misalnya, kamu misalnya bersaing dengan temannya, saya bagus. Saya murah. Saya cepat. Cuma pilihan sih, opsi. Kadang, berkenaan dengan standarisasi, beberapa perusahaan besar misalnya, tidak akan mempercayai vendor baru. Yang tidak jelas portfolio-nya. Misalnya, sebut saja rokok A. Misalnya, enggak mungkin ini di artisnya siapa yang belum punya portfolio jelas O. Kamu terus harganya juga murah gitu misalnya. Kamu nge-DII pinggir jalan. Kamu nge-DII di rental pengetikan gitu-gitu misalnya. Jangan-jangan itu. Pengalaman tadi penting ya, Cahaya. Jadi portfolio udah pernah. Iya, portfolio juga. Oke. Pak Pinto, ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan? Ya, mungkin tambahan ya, kayak masalah harga ya. Harga itu juga harus dihubungkan dengan apa yang dihubungkan tambah. Produknya. Misalnya produk harganya 200 ribu, hanya diproduksi 5. harga 50 ribu mahal, karena ditanggung hanya oleh 5 produk. Kalau rokok misalnya, harga 10 juta, itu sangat murah, karena ditanggung jutaan batang rokok. Jadi harus lihat-lihat, ini foto mau buat apa. Kalau foto itu nilainya apa, yang dikerjakan itu nilainya tinggi sekali, entah itu nilai secara materi, tinggi misalnya kayak rokok tadi, jutaan batang rokok, itu kan harga 50 juta, mungkin masih murah, karena ditanggung oleh sekian banyak produk. Atau mungkin perkawinan, itu kan nilainya juga tinggi untuk yang menikah, itu kalau dibayar murah kayaknya kurang fair. Tapi kalau produk yang harganya murah, produksinya terbatas, terus orang diminta di air atau motret, saya tarif saya per frame 10 juta. Itu mahal sekali. Jadi harus lihat-lihat. Jadi kalau misalnya, orang datang ke saya untuk produk yang harganya murah, jumlahnya sedikit, ya saya silakan cari orang lain. Gitu. Karena tidak akan masuk dalam kisungan bisnis mereka. Prinsip ekonomi jalan banget. Prinsip ekonomi jalan banget ya Pak ya? Seharusnya. Sama di segala hal. Di dunia visual juga sama kok kayaknya. Oke, jadi memang ada prinsipnya nih ya. Dan juga tadi ada konvensi juga. Jadi banyak hal juga, banyak faktor yang melatar belakang. Makasih banyak nih Pak Pinto. Ada pertanyaan lanjutan juga. Tadi ngomongin pandemi, dan juga ngomongin tentang usaha fotografi. Ini mungkin saya sekalian tanya kedua-duanya aja. Bagaimana cara memasarkan usaha fotografi pada saat pandemi ini? Mungkin Cak, Cokro. Kayaknya kita harus jeli. Saya melihat dari beberapa teman ya. Dari beberapa teman yang fotografer melakukan banyak terobosan. Kita enggak mau. Kita survival mode itu harus dilakukan. Misalnya ada teman yang mulai merambah bisnis kuliner rumahan untuk dijadikan prospek klien misalnya. Alih-alih misalnya selalu mengandalkan sebuah perusahaan yang lebih gede, yang lebih established gitu. Kita pakai rumahan aja misalnya. Tapi kan lalu kan jadi murah dong. Kamu ngedrop harga. Enggak. Ya kita kerja dengan kuantiti. Dengan kuantiti. Beberapa teman melakukannya itu ya. Kuantitas. Dikejar kuantitasnya. Ya semua orang memang harus angkat-angkat bokong untuk bekerja lebih giat misalnya karena situasi. Kemudian itu tadi sempat saya ceritakan seorang teman jurnalis yang biasanya motret untuk artikel-artikel. Tau-tau ya itu ada masa pandemi kemudian ada pergeseran media dari media konvensional jadi media digital gitu. Ada banyak hal yang dia akhirnya tidak bisa lakukan lagi gitu misalnya. Tau-tau dia itu. Gimana kalau aku motret orang sepedaan aja. Saya memotret orang sepedaan. Konsisten dia di situ. Ada beberapa pionir di situ. Kemudian dia juga suka dari hobi saya ini kira-kira apa yang bisa menghasilkan. Semua orang itu bergerak itu dengan otak kreatif ya. Lalu sekarang misalnya dia jadi leader di di industri fotografi hobi misalnya gitu. Dari situ juga ada brand masuk akhirnya gitu. pivot-pivot itu tadi malah jadi pintu masuk. Benar. Itu sebuah merangkai jaringan-jaringan yang putus itu bisa dilakukan banyak sekali. Ini dari saya. Pak Pinto coba. Mungkin ada. Harus jeli ini. Oh enggak Pak Pinto. Sound-sound Pak. Sound-sound. Suara Pak. Jadi semua orang harus jeli dan kreatif karena sekarang terjadi perubahan yang sangat besar ya. Adanya harus online semua. Itu mungkin nantinya akan terus seperti ini walaupun sudah enggak ada pandemi. Jadi ada pergeseran yang yang besar ya. Karena sudah terbiasa orang online-online-online gitu. Sehingga harus jeli larinya kemana-kemana. Kalau masalah mengiklankan diri itu bisa banyak hal ya. Dari media sosial bisa. Tapi sebenarnya kalau untuk fotografer sendiri itu yang paling penting adalah link. Link dengan orang-orang yang berhubungan dengan itu. Karena kebanyakan itu order itu datang dari orang yang percaya. portfolio itu nomor sekian ya. Biasanya getok tular itu lebih-lebih manjur. Tahu-tahu oh kamu bisa enggak ngerjain ini? Oh ya bisa. Nah karena pandemi itu juga menggeser segala macam itu orang juga harus punya alternatif lain. Tidak hanya di satu satu sisi seperti kita ancap misalnya jualan roti apa-apa gitu tadi. Itu harus dilakukan juga. Yang namanya rezeki kita enggak tahu kan kapan datangnya tapi kita harus usaha jadi memang yang harus dilakukan tadi jeli dan juga usaha terus gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Pinto sudah ikutan sesi tanya-jawab. Ini ada juga pertanyaan tadi sudah dijawab langsung ya. jadi perlu idealisme atau tidak nih Cak langsung jawab. Jadi ini preferensi pribadi aja gitu ya Cak ya. Iya saya teruskan ya. Iya monggo-monggo. Tadi tadi kita ngomong tentang pilihan-pilihan hidup ada ada misalnya beberapa orang itu prinsip sih saya enggak mau motret produk alkohol saya enggak mau motret kenapa biar biar saya apa namanya itu diberkati pekerjaan pengen saya berhubungan dengan apa namanya hubungan kerohanian misalnya segala macam biar halal barokah ya aduh susah ya saya enggak sih menurut saya itu produk visual aja sih sama seperti jual pisau jual pisau jual pisau kalau dibuat membunuh orang juga enggak barokah misalnya tapi kan kita enggak tahu pisau yang dipakai buat apa saya cuma jual visual aja yang saya kerjakan iklan ini juga misalnya saya mikir saya banyak excuse lah ya namanya itu preferensi pribadi ya banyak excuse lah oh Anda bikin gambar bikini Anda bikin edit foto bikini saya bukan motret saya cuma ngedit doang saya cuma ngedit doang misalnya ya dosa kali ya berat ngomongin dosa banyak tingkatannya yang perlu dibahas banyak ya yang penting kita jadi orang baik jadi balik ke preferensi pribadi dan main di dosa ya ya waduh jadi takut riak kalau ngomongin alasan-alasan itu itu aja sih terlalu riak untuk saya ngomongin alasan-alasan disini oke terima kasih selanjutnya ada dua pertanyaan mungkin saya sekaligus aja yang pertama ini teknis jadi saya memakai setia photoshop lawas CS6 mendapat cancok untuk tool atau fitur-fitur di photoshop baru apa yang paling mempermudah saat edit foto mungkin lagi mempertimbangkan apakah dia akan upgrade ke versi perbaru itu yang pertama lalu yang kedua mungkin cerita singkat punya enggak semacam proyek pribadi minum-minum minum dulu sudah kopi ya selamat rokok saya sebelum pindah ke family sisi ini agak photoshop banget ini mungkin sisi ke kreatif cloud saya lama berkutat di CS3 photoshop CS3 anda CS6 kan saya photoshop CS3 saya sangat favorit sangat favorit karena itu sudah cukup buat saya fiturnya cuman ada benturan lagi ketika kita ngomongin tentang kamera raw teknologi-teknologi baru kamera raw teknologi misalnya foto dengan format raw yang menyimpan semua informasi ya yang foto tahu pasti kalau kita punya raw kita enggak bisa buka di photoshop yang agak lama di beberapa photoshop tertentu dia mentok di situ kamera raw updatingnya yang perlu Mbak Mute ketahui dan teman-teman di sini Pak Pinto adalah orang yang sering share update kamera raw terbaru di postingnya Pak Pinto itu update kamera raw terbaru untuk to be honest untuk photoshop bajakan lah misalnya kalau photoshop original kan tinggal update pakai sisi sekarang banyak kok ini apa namanya sebenarnya enggak semahli itu deh photoshop karena sekarang teknologi apa namanya sistem dagang software kan udah mulai berbeda dari beli utuh jadi license jadi subscription jadi berlangganan metode berlangganan anda kalau istilahnya kayak bayar token listrik prabayar gitu jadi ada perbulan ada bertahun anda tanpa sadar juga beli kok beberapa software original tapi berdasarkan kebutuhan karena nanti akan ada banyak benturan pasti nanti kalau ada trouble wah photoshop kukres ya jangan salahin photoshopnya nanti ketika misalnya namanya juga misalnya kita enggak pakai yang original itu pilihan tapi ya istilahnya kalau kita udah bisa beli yang original kenapa enggak beli yang original kayak beli ya gampang lah anda punya uang beli pakai yang KW dulu lah kalau pengen sepatu Nike Nike Air gitu biar kelihatan hipster gitu pakai yang KW dulu lah yang buatan Bandung habis itu ketika punya duit anda pasti akan beli yang original datang ke Nike Store Nike Store gitu-gitu itu common sense lalu karya pribadi biasanya saya suka bermain-main di Instagram saya di ckncp saya ketik ini IG-nya bisa langsung follow aja jadi lumayan banyak ini oh banyak ini ck 200 minimal karya visual seperti ini saya sering bikin disitu untuk semua semua orang yang mungkin ya yang pernah sekolah di sekolah seni gitu ya kayaknya punya pasti punya motivasi untuk sebenarnya bikin karya-karya personal pasti itu passion project iya bener passion projectnya cuman kadang ya itu tadi ogah-ogahan gitu kayak pengrajin deh pengrajin cobek misalnya walau bikin buat orang bagus-bagus cobek di rumahnya mungkin sudah terapes sesuai dengan inspirasi kapan nantinya cuman kadang kan itu inspirasi datang kadang eureka muncul seketika gitu nah itu langsung dibikin tuh itu banyak tercermin di posting-posting di software pribadi saya eh IG pribadi saya banyak hal yang lucu aja buat feeding netizen gitu ngasih makan netizen biar dapat like banyak biar oke biar happy semua orang everyone is happy bikin orang ketawa kan lucu gitu itu aja cukup buat saya kalau bikin karya-karya pribadi nanti karya-karya yang lain sih ada yang keinginan-keinginan untuk pameran misalnya suatu hari atau tetap aja itu sering ditanamkan semangat untuk creating biar gak aku aja sih iya begitu semoga terwujud nih nanti pamerannya mungkin apa apa namanya memang tidak semua pertanyaan bisa kita jawab karena banyak sekali tadi pertanyaannya untuk Cancok gitu ya tapi mungkin Cancok bisa kasih satu apa penyataan penutup gitu untuk menutup sesi kita hari ini atau motivasi mungkin pesan-pesan motivasi untuk teman-teman yang mau mendalami DI lebih lanjut iya kayaknya kalau kita seneng ngulik kita pasti akan bisa berkembang kalau kita belajar DI sering ngulik tadi beberapa poin tadi itu soft skill yang harus dimiliki semua orang sih telaten teliti sabar analitis dan lain sebagainya itu sebenarnya satu hal yang sangat basic ya dimiliki banyak orang gitu disiplin misalnya iyalah gampangnya jika kamu mau jadi morning person kamu harus balon pagi eh sorry jadi fotografer kamu harus jadi morning person karena apa namanya magic hour nya itu jam 9 pagi atau jam berapa terus kita harus perlu persiapan segala macem gitu-gitu kayaknya gak ada deh fotografer yang gak morning person fotografer keren itu harusnya morning person sama DI artis keren gak morning person 24-7 person gitu sepacam itu apa namanya work hard play hard work hard play hard jadi saya bisa tentang ini kayaknya saya udah dua minggu lebih deh berdiam diri di meja kerja saya karena ada satu project yang harus dikerjakan gitu dan saya misalnya play hard nya dimana saya pernah sepedahan dari Jakarta ke Jogja gitu untuk melepas lelah dan melupakan beban hidup gitu ya work hard play hard jadi kalau Anda kerja keras jangan lupa play hard ya bukan play hard yang dalam arti konotasi negatif enggak cuman biar balance aja itu aja sih yang muluk-muluk gak ada oke terima kasih banyak nih Cianco ini satu sorry mbak updating updating ya saya bukan menjilat ini saya mengagumi Pak Binto atau saya selalu menjadikan beliau sebagai rujukan saya dalam banyak hal karena beliau adalah orang yang sangat update di banyak hal misalnya gantian sekarang kalau ke IG nya Pak Binto Anda akan banyak pengetahuan baru yang bahkan saya mencuri-curi dari situ oh saya baru tahu kalau ini seperti ini bahwa itu teknologi yang sangat mendasar tapi sangat banyak orang enggak notice gitu-gitu jadi updating penting ya teman-teman ya jangan di zona nyaman terus kalau nyaman biasanya kita kinerjanya menurun IG Pak Binto boleh di-share apa Pak Binto underscore NH ya oke berarti memang harus updating terus tadi harus kreatif terus menyesuaikan dengan mungkin eranya seperti apa iya disitu di-share di-share di IG Pak Binto misalnya kita bisa melihat banyak pengetahuan banyak gitu terus banyak kalau saya ngobrol sama Pak Binto itu sampai jam 3 pagi mungkin ini akan saya bikinkan podcast ini seru ya bisa jadi beberapa seri saya berencana untuk channel kelas pagi untuk kita bisa sharing ilmu fotografi lebih luas lagi wah menarik nanti kalau misalnya ada info podcastnya pasti ada juga di IG Pak Binto dan juga Ca'ncok oke terima kasih banyak tidak terasa nih malam mingguan kita hari ini harus berakhir juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita hari ini pastinya Ca'ncok ketua kelas yang sudah sharing bersama kagama fotografi lalu juga kelas pagi Yogyakarta seluruh peserta dan tentunya Panitia Pak Binto Mas Mas Tamarherja Mas Tamblero dan juga kawan-kawan semua terima kasih banyak sudah stay sampai malam-malam begini ini masih ada hampir 200 peserta gitu ya jangan lupa untuk mengisi presensi bagi yang belum karena ini akan menjadi apa namanya data untuk teman-teman dapat sertifikat digital dari Certifa akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang salam sehat dan juga selamat malam selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih Ca'n teman-teman semua sehat selalu sehat selalu